Ya, kalau kita melihat doktrin itu yang, kalau kita lihat itu seperti membuat jarak ya, jarak bergaulang. Sebab kalau orang itu sudah digiring kepada sebuah pergerakan dengan muatan doktrin. Jadi gini, ilmu pengetahuan ketika dia itu berada dalam suasana lembaga pendidikan, yang muncul adalah data-data ilmiah. Tetapi ketika ilmu pengetahuan itu masuk kepada sebuah pergerakan, yang masuk adalah doktrin. Nah, ketika doktrin itu masuk, maka disitu ada semacam pembatasan-pembatasan. Pembatasan pergaulang, intoleransi, nah ini seterusnya begitu. Nah, jadi kalau pertanyaan tadi itu bahwa doktrin itu pertama adalah ditanamkan rasa permusuhan. Awalnya? Awal. Pertentangan dulu. Pertentangan dulu. Jadi ini mempertentangkan sebuah nilai. Nilai. Katakanlah ada sebuah ajaran, lalu kemudian dipercetangkan, itu terus yang dijekokin. Itu terus itu. Kalau sudah dia ini, pilihannya dia itu kuat, apa yang dia sudah komitmen dengan pendapatnya, tentunya pendapatnya ini kan dari produk doktrin tadi ini, kemudian itu terus beralih kepada tingkat berikutnya dan berikutnya. Nah, makanya saya katakan begini, ada terminologi yang saya kembangkan, ini agak panjang, ini nggak apa-apa ya. Ada istilah fundamentalism, ada istilah radikalism, ada yang istilah terorism. Tingkat terang ini sebenarnya berbeda semua pada tingkat level, ini ya, pada tingkat tataran masing-masing ini. Pada tataran fundamentalism, orang ini sah-sah saja, ya, dia itu punya keyakinan bahwa saya yang paling kenal. Tapi itu untuk dirinya. Ya, itu fundamentalism. Kenapa? Karena dia itu belief. Fundamentalism ini adalah itu belief. Nah, ini sebatas konteks, konotasinya kepada keyakinan seseorang. Seperti contohnya lah, kalau dalam Islam ini kan ada empat mazhab yang masyur, ya, yang terkenal. Mereka ini kan sebenarnya kan tidak ada persoalan, tetapi dalam sikrinya bukan beda. Ya, ada yang sini mengharuskan cadar, kan begitu. Nah, dalam konteks perbedaan ini tidak ada persoalan. Yakinan mereka ini, saksa saja. Ya, gitu. Sering juga kita ini, nah, kalau udah dibenturkan, nah siapa yang bentukan? Inilah jadi persoalan, ya, gitu. Jadi fundamentalism ini silakan saja. Artinya semua orang berhak umum. Berhak, semua agama, semua agama. Orang beragama itu ya harus fundamentalism. Meyakini agamanya masing-masing. Jadi yang Nasrani juga dia meyakini agama kebenarannya. Buddha juga demikian, Hindu pun demikian. Kemudian Islam pun demikian. Dan jangan dipertentangkan. Dan jangan dipertentangkan. Itu dalam konteks keyakinan. Keyakinan mereka. Begitu. Kemudian ketika dia sudah masuk kepada ranah. Yang sudah menyalahkan. Ini ya. Kemudian mengkafirkan. Kemudian mengatakan sesuatu hal yang, apa namanya, yang penuh dengan kedengkian. Ini sudah masuk kepada radikal. Nah, tingkat radikal tadi. Nah, radikal dalam pengamatan saya begini. Radikal itu ada tiga level. Level pertama adalah dalam bentuk risan. Jadi, risan ini ujaran kebencian. Saya menyalahkan si A. Ini membitahkan, mengkafirkan. Mengatakan sesuatu hal yang dia tidak suka. Katakan itu salah. Ujar kebencian. Ini risan. Semua orang potensi. Potensi dalam hal ini. Siapapun. Tokoh agama. Ataupun tokoh masyarakat. Potensi itu. Mengapa saya katakan demikian? Saya melihat di beberapa tayangan-tayangan media. Yang suka membuat pucat-pucat. Itu mesti itu. Yang kedua. Radikal dalam level fisik. Ketika dia tidak suka. Pendapatnya bertentangan. Dia dengan kekerasan. Tindakannya kekerasan terus. Seperti akhir ini terjadi. Terlepas itu apakah di Solo. Ini terjadi. Terlepas dari Tursi ataupun tidak. Tapi yang kita persoalkan adalah. Di sini adalah tindakan. Tindakan dia itu dengan kekerasan itulah. Ketika dia tidak sesuai. Tidak sepaham dengannya. Lantas digunduk. Kemudian dipukul. Di zolimit dan sebagainya. Inilah radikal fisik. Dan yang ketiga. Radikal ekstrim. Radikal ekstrim disini. Ini sebagaimana hakikat makna radikal itu sendiri. Radiksnya itu. Di sini saya katakan. Dia pada level ini. Ingin merubah sebuah tatanan nilai. Suatu bangsa. Yang merubah ideologi satu ke ideologi yang lain. Ini Pancasila ingin dirubah kepada ideologi yang lain. Nah inilah maksud kepada. Radikal ekstrim. Nah oleh karena itu. Beda antara fundamentalisme dan radikalisme. Kemudian yang berikutnya adalah terorisme. Terorisme ini adalah sebuah paham. Yang menjadikan kekuatan. Tenjata lah kurang lebihnya. Dia itu menjadi tujuan. Jadi kekerasan sebagai tujuan. Nah inilah maka fasalnya beda. Antara radikal. Dengan fasal di terorisme ini. Memang-menangnya pun beda. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih.